Nah, pemirsa jumpa lagi dengan saya, Alek Rempong, ya. Dan saat ini saya main ke Bekasi, tapi Bekasinya masih berbatasan Jakarta, ya, di daerah Cipupur, yaitu FNPN 14 Bekasi. Luar biasa, ya, gedungnya. Buas, ya. Nah, dalam rangka untuk sinkronisasi kurikulum sekolah, ya, tahun 2023. Ya, seperti apa keseruannya di SMKN 14 Bekasi ini? Yuk, kita akan ikutin, ya, ke dalam ruangan, ya, yang tentunya luar biasa. So, what gitu, loh, ya. Hukupan dari Bapak Adeksa, Bukat Gerak, Lidmi, kemudian penandatanganan MOU, dan foto bersama dilanjutkan dengan diskusi dan nanti jawab. Terakhir, nanti setelah penutupan ada sinkronisasi kurikulum. Baiklah, Bapak-Ibu semuanya, mari kita awali acara hari ini dengan pembelajaran PASKAR. Kemudian, bapak-Ibu semuanya, mencerdaskan anak bangsa, yang kedua adalah bisa kerjasama antara IPNI dengan SMK 14, agar kesamaan persepsi di dalam tujuan mencerdaskan anak bangsa, sama pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di IPNI sendiri. Supaya apa yang kita laksanakan di sekolah tidak tertinggal zaman dengan apa yang dilaksanakan di Bapak di IPNI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi inilah SMK 14. Yang dimana SMK 14 ini adalah ada 6 jurusan, Bapak. Yang pertama adalah TKL, yang kedua UPW, yang ketiga adalah TPTU, yang keempat TAB, kelima kuliner, ke enam adalah PBS. Jadi kita memiliki 6 kompetensi keahlian. Kebenaran yang kita akan kerjasama di sini ada kaitannya dengan. Sudah 15 menit lebih ya, kalau dibandingkan Ibu Kepala Sekolah, nanti takutnya saya nyai ini kan. Kenapa sih ala kini rempong banget sih? Kan cuma sambutan doang, masa sampai 20 menit kan? Nah kalau di waktu berbasan kan beda, mau sabar itu juga gak apa-apa gitu ya. Pada intinya kami ucapkan di belakang. Dengan kondisi dan situasi dari industri paling wisata, semoga Allah juga memberikan balasan kepada Pak Alek dan rekan-rekan yang sudah menguangkan waktunya di SMK 14. Saya selalu membawa cara, mohon maaf, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabilahi topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan sikronisasi berhukum. Terima kasih. Program keahlian, bisa lihat saya kalau mau perkenalkan ini sebentar ya Pak Alek, biar semuanya juga bisa pakenah, nama saya Rima. Wakti yang biasa komunikasi dengan Pak Alek di grup, kebanyakan memang saya, Pak. Dan juga, apa, udah sebenarnya perjurusan BKW juga sudah ada kerjasama ya pas kebawah, dengan IKMI sebelumnya di tahun ini, sudah mengirimkan anak untuk PKL di NKJ pada bulan Juli kemarin, Pak. Jadi baru, baru pertama kalinya yang mengirimkan anak-anak kami PKL, dan ya alhamdulillah selama anak-anak PKL di NKJ, dan memang progresnya terlihat, dan anak-anak kami jadi lebih percaya diri sih Pak. Iya, itu sih. Jadi percaya juga ya, udah merasakan, jangan kan PKL gunungnya aja, kalau dua grup, dua malu malu malu, kan? Iya, kalau misalnya terlambat, kirim nama, kayak gitu-gitu. Ya, kita sebagai grup juga harus cepet gitu, komunikasi di grupnya, untuk segera kirim nama anak-anak, PKL-nya siapa yang mau PKL, kayak gitu. Ya, selama ini sih alhamdulillah bisa mengikuti, dan ya memang untuk anak-anak kami yang sudah selesai PKL, ya, baru saja selesai sih, ya sekarang masih lagi mau sidang, Pak, di nanti di bulan besok berat, ingin menyusun komporan gitu. Sebagian belakangnya selesai, ada juga yang masih PKL, ya rencananya sih, akhir bulan ini selesai PKL, dan bulan depan juga ingin sidang. Pada kesempatan ini, untuk kegiatan sinkronisasi kurikulum, ada pun kurikulum dari, ini KTSP 2013, kurikulum 2013 masih. Jadi, karena memang pelajaran yang ingin kami sinkronisasi di jurusat UPW ini, yaitu pelajaran penganduan wisata yang memang berkait dengan kegiatan kepenganduan, gitu. Dari kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Jadi, kalau mata pelajaran dari penganduan perjalanan ini adanya di kelas 11 dan 12, seperti itu. Ini kalau misalnya dari kurikulumnya, pelajaran di sekolah, kemudian juga sudah mengikuti daring. Artinya di dalam satu bulan daring itu, ada persiapan tentang pendataan, peserta, dan sebagainya. Ada ketua PKL-nya siapa, sudah masuk di grup PKL UPNKJ. Nah, kemudian nanti ada tugas PKL. Tugas PKL itu mereka wajib atau mengerjakan menonton video ya sebenarnya. Ini museum ini seperti apa, jadi pemahaman dulu ya kan. Jadi, pelan-pelan itu, Bu. Ya, kami pelan-pelan nggak langsung buahnya tugas itu enggak ya. Pemanasan lah ibaratnya ya. Nah, ini coba tonton Museum Kepangitan Nasional. Karena memang ikmi itu adalah bekerjasama dengan museum. Nah, sehingga dari wawasan itu, ya nanti akan mengkucut ya. Mengkucut, kita kasih materi ya, materi museum kesejalanan Jakarta. Dimana materi itu adalah yang memang nanti akan diuji pelayanan. Ya, termasuk materi kepemaduan bahasa Indonesia, ya materi kepemaduan bahasa Inggris. Sehingga ketika mereka itu sudah mulai ruling di bulan depannya, sudah siap. Gitu. Nah, tugas-tugasnya tidak hanya seperti itu aja, Bu. Tapi juga membuat makalah. Ya, awal tugas 1, 2, 3, 4, ya. Jadi, yang namanya trik kepemaduan itu tidak bisa dipelajari secara teori. Tapi harus, ya, praktek dulu, ya. Kemudian, kok saya tadi tidak bisa membuat orang bubur ini senyum. Nah, ini apa? Triknya apa? Nah, besok di ruangan ini lagi, sini lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, itu yang dinamakan trik, Bu. Makanya kami ketiga pelayanan itu ada yang namanya peningkatan SDM tentang timid dan kepemaduan. kemudian etika, teknik, trik, ya. Kemudian pelayanan prima dan juga ada yang namanya public speaking, ya. Nah, jadi public speaking ini bisa kemana-mana. Bukannya hanya di ULP aja, bukan LPW. Tapi bisa ke, tadi, yang ke enam, apa, enam jurusan yang ada di sekolah, ya. Termasuk jurusan, apa namanya tadi, yang wisata kuliner, ya. Itu perlu public speaking, Bu, ya. Karena cara pembicara atau cara bicara kemudian menghadapi audiens atau menghadapi landanya dan sebagainya. Itu perlu, apain di public speaking itu komplit sekali, ya, gitu. Ya, aja, Bu, ya, percayaan nggak, Bu? Ya. Udah pro, ya, ya. Gitu, ya, ya. Tapi, murid istilahin bahwa pro itu adalah pro versi sebagai pemandu yang sok TV dan master of your body. Itu, ya, 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 ya. Yang berani ngetenku pas sekolah kan dengan saya, itu, kan. Ini emang tahu, Pak Yus, adius, gitu kan. Kalau saya memang orangnya seperti itu. Jadi saya malam-lamam memang membuat orangku nggak nantuk, ya. Bikin problem banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak-Ibu untuk mengakhiri kejutan hari ini, yang agak baiknya kita menandukannya kepada sehingga berdoa, yang mudah acara kita pada hari ini senantiasa dirahmatin. Dan diberi kekhidmatullah s.w.t. A'wubillahi minashayil wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 MKN 14 Bekasi? Bisa! UP Museum Sejalan Jakarta? Luar biasa! Imbi... Mengerdasarkan karsa! Salam Museum! Museum Sejalan Jakarta! Wonderful! Hey Indonesia! PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 selamat menikmati